Hingga hari Rabu 27 April 2016, jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan teman Ahok sudah melebihan batas minimum yang ditetapkan KPU untuk bisa mendukung calon gubernur independen. Berdasarkan informasi dari situs resmi teman Ahok, perolehan dukungan KTP untuk calon gubernur pasangan Ahok dan Heru telah mencapai 695.832. Jumlah ini telah melebihi syarat minimum yang ditetapkan KPU sebanyak 532 ribu, agar Ahok bisa melaju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun depan. Meskipun telah melebihi syarat minimum yang ditetapkan KPU, teman Ahok tetap optimis masih bisa menembus angka 1 juta KTP hingga bulan Juli mendatang. Kita beralih ke informasi Komisi Pemian Umum mengusulkan agar syarat dukungan calon kepala daerah independen maupun dari partai politik diturunkan. Usulan tersebut masuk dalam draft Revisi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Belkada yang disampaikan kepada Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI. Ambang batas dukungan bagi calon kepala daerah yang diusung partai politik diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum dihapuskan. Batas dukungan bagi kader politik dihitung berdasarkan kursi yang dimiliki oleh parpol di lembaga legislatif. Sedangkan bagi calon perseorangan, ambang batas dukungan suara dikembalikan menjadi 3% sesuai yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2008. Cara tersebut menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizgiansah bisa mengurangi munculnya calon tunggal seperti yang terjadi pada Pilkada 2015 lalu. DPR dan pemerintah bisa proporsional melihatnya. KPU tidak memberikan opini apapun walaupun kami di dalam 63 poin itu salah satunya kita informasikan bahwa misalnya untuk threshold yang memang bisa mencalonkan itu lebih baik. yang ada kursi di DPR saja. Jadi tidak ada prosentase threshold atau ambang batas yang ada. Itu untuk partai politik. Nah untuk perorangan, sesuaikan saja dengan Undang-Undang 12 tahun 2008 yang lalu. Yang memang itu 3% persentase dukungannya. Jadi diturunkan. Jadi yang partai juga diturunkan sesuai dengan ada yang di DPR. Yang perorangan juga diturunkan. Jadi ini yang kita upayakan dan kita usulkan kepada pemerintah DPR. Bahwa kemudian pemerintah DPR juga memutuskan seperti apa itu menjadi kewenangan dari mereka. Sementara itu menurut Wakil Ketua Komisi 2 Lukman Edy, fraksi-fraksi di Parlemen mengusulkan untuk menurunkan syarat calon partai politik di antara 15 hingga 20 persen. Sedangkan Komisi 2 menyepakati syarat dukungan bagi calon independen pada angka 6,5 hingga 10 persen. Fraksi-fraksi di Komisi 2 kemungkinan setuju dengan angka 6,5 hingga 10 untuk independen. Dan kami menunggu angka rasional dari pemerintah untuk menurunkan partai politik. Pemerintah akan konsultasi dengan Presiden. Mungkin perkiraannya itu seputaran 15 sampai 20 atau di sekitar-sekitar itu. Selain itu, Komisi 2 DPR tetap mengajukan syarat calon kepala daerah yang berasal dari TNI, Polri, PNS, hingga anggota DPR untuk cuti dan tidak perlu mengundurkan diri. Namun ketentuan tersebut belum disepakati oleh pemerintah. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Pasuki Cahapurnama menyatakan operasional bus Transjakarta yang melayani rute Begasi dan Depok akan terus dievaluasi. Sambutan masyarakat yang atusias meski ada keluhan harus menembus kemancetan akibat tidak melewati jalur khusus. Pemerintah DKI mengakui meski operasional bus-bus Transjakarta sudah bagus, namun jalur yang ditempuh bus masih harus menembus kemancetan. Pemprov DKI berjanji akan terus melakukan evaluasi dan mencari solusi dan ke depan jika ada minat masyarakat semakin bertambah untuk menggunakan transportasi Transjakarta, armada akan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Yang Begasi itu penuh, sambutan antusias. Hanya memang agak macet, tolnya macet. Hah? Gak apa-apa, karena masih macet. Kita akan evaluasi. Yang Begasi bagus. Depok mungkin karena masih macet. Atau kursinya. Tapi saya yakin ke depan orang akan lebih pilih ini. Terus sekarang orang belum tahu. Terus jamnya juga belum banyak. Dia baru lima unit, gak cukup. Transjakarta Depok Rute Universitas Indonesia ke arah Manggarai masih terlihat sepi penumpang. Tidak adanya jalur Transjakarta di rute ini membuat penumpang enggan menggunakan bus Transjakarta Jakarta jurusan halte UI menuju Manggarai. Wapapun tarifnya cukup murah. Rute Transjakarta Depok UI ini dilayani dengan enam armada. Rute Transjakarta Depok UI ini dilayani dengan enam armada. Tiga bus beroperasi dari halte Universitas Indonesia dan tiga lainnya dari terminal Manggarai Jakarta Selatan. Berbeda dengan Transjakarta Bekasi, meski tarifnya murah, masyarakat masih enggan menggunakan Transjakarta rute ini. Tidak adanya jalur khusus membuat bus Transjakarta jurusan halte UI ke Manggarai menggunakan jalur reguler. Sehingga bus ini harus menghadapi kemacetan seperti bus-bus reguler lainnya. Padatnya kendaraan yang melintas dan tidak adanya jalur khusus ini menjadi kendala tersendiri para sopir bus Transjakarta. Sehingga pada hari ini penumpang masih enggan menggunakan Transjakarta jurusan halte UI menuju Manggarai. Masih sepi. Kebetulan karena belum ada, gimana ya? Belum ada yang tahu. Sebagian kan ini karena rute baru, jadi mereka masih bengong-bengong gitu. Harapannya sih bisa status dari Margonda, dari Margonda Depok. Karena kan maksudnya penumpang banyak yang dari Margonda. Jadi kalau ini kan di ujung-ujungnya Margonda ya. Jadi kalau bisa sih dari Margonda. Mungkin kita kan biasa di jalur itu ada khusus-jalur khususnya ya Pak Seng. Karena ini jalurnya reguler, ya paling singgungannya agak-agak sama angkot, terus kemudian motor yang kadang-kadang mau ngalah. Selain itu kami juga akan menyampaikan berita bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus terminal yang ada di dalam kota. Setelah diluncurkan Senin kemarin, bus Transjakarta yang beroperasi dari Bekasi diminati warga. Tarif yang murah dan traik yang langsung ketujuan membuat Transjakarta menjadi pilihan warga. Di halte bus depan pom bensin Bekasi, warga menunggu bus Transjakarta dengan tujuan Bekasi Bundaran HI dan Bekasi Grogo. Warga memilih Transjakarta karena tarifnya cukup murah, yaitu hanya Rp3.500 sekali naik ke semua jurusan. Hal ini masih ditambah dengan rute bus yang setelah keluar tol Bekasi langsung masuk ke jalur Transjakarta. Sehingga lebih cepat dan sampai ke tujuan. Apalagi jalur yang dilewati bus merupakan kawasan perkantoran tempat para penumpang bekerja. Pemeriksaan KPK terhadap wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik masih berlangsung. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Arisman Wijaya, Presiden Direktur PT Agung Podomorelen, yang diduga memberi suap bagi Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan Juru Kamera Franciscus Menta, serta Ria Nurianing Sih, langsung dari gedung KPK Jakarta. Cikal, apa sebenarnya yang ingin didalami KPK hingga memanggil Taufik kelima kalinya? Didalami oleh KPK terkait dengan pemeriksaan dari Muhammad Taufik. Dan kali ini KPK menekankan kepada peranan Taufik sebagai Ketua Balegda yang secara kewenangan mengurusi dari reklamasi Teluk Jakarta ini. Dan betul sekali Tasya ini merupakan panggilan kelima dari M. Taufik sebelumnya tanggal 11, tanggal 18, tanggal 21, 25, kemudian tanggal 28. Pada saat ini Taufik kembali diperiksa oleh KPK. Dan pada saat ini pun pemeriksaan Taufik akan menekankan kepada hasil projek sebelumnya KPK telah memeriksa kepala BAPERDA. Yakni yang juga diperiksa berbarengan dengan Sanusi untuk mencoba kembali. Dan bagaimana pada saat perlaksanaan RAPERDA yang sempat ditudah selama dua kali, tepatnya pada bulan April tahun 2015, kemudian pada bulan Februari pada tahun 2016 yang tidak pernah korum dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa pada saat RAPERDA tersebut dilaksanakan. Dan pada saat RAPERDA kembali diperkankan dan digulir kembali, Tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama juga sempat datang ke rapat paripunan, namun perlaksanaan RAPERDA terpaksa dibatalkan karena tidak memenuhi korum dari 106 anggota DPRD, hanya 50 yang mengenai datangani RAPERDA dari zonasi dan juga tata ruang reklamasi di Teluk, Jakarta. Dan pada saat ini kami masih menunggu proses pemeriksaan dari MTOFIK yang untuk kelima kalinya di gedung KPK ini. Tasya? Iya, Cikal hari ini KPK juga memeriksa adik Taufik yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Muhammad Sanusi. Apakah penyidik akan mengkonfrontir keterangan keduanya? Ada kemungkinan pemeriksaan akan dikonfrontir pada hari ini mengingat baik Sanusi maupun Taufik diperiksa kali ini sama-sama menjadi saksi untuk tersangka Arishman Wijaya. Dan seperti diketahui pada Senin kemarin dilakukan gelar perkara dan Ketua KPK Agus Raharjo tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru yakni satu dari pihak swasta dan juga satu dari pihak anggota DPRD. Namun tentu saja untuk penetapan tersangka baru ini harus menunggu dua alat bukti yang pasti dan juga kami juga akan minta keterangan langsung nantinya dari KPK bagaimana proses pemeriksaan terhadap keduanya baik M. Sanusi maupun dari Muhammad Taufik pada kali ini. Baik, Cikal Multazam dan Juru Kamera Franciscus Menta serta Ria Nurianingsi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.